Kembali lagi di Fakta Unik, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Raden Ajeng Kartini atau ERA Kartini adalah pelopor kebangkitan perempuan pribun Nusantara yang lahir pada 21 April 1879 silam. Oleh karena jasa-jasanya selama ini, setiap tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Selama ini, ERA Kartini dikenal sebagai pokok yang memperjuangkan emansipasi wanita di Nusantara. Namun, tidak banyak yang mengetahui beberapa fakta unik yang dimiliki oleh perempuan pelahiran Jepara tersebut. Berikut ini 5 fakta unik ERA Kartini yang jarang diketahui. 1. Pandai berbahasa Belanda Meskipun pada zamannya ia sulit mendapat kesempatan untuk bersekolah, hal itu tidak membuat keinginan belajarnya suruh. Kartini mengembangkan kemampuan dengan belajar baca tulis bersama teman-teman perempuannya. Oleh karena ia tekun dan ulet dalam membaca buku dan menulis surat, ia menjadi pandai berbahasa Belanda. Ini dibuktikan dengan surat-surat ERA Kartini yang dikirim untuk sahabat penanya banyak menggunakan bahasa Belanda. Sampai pada akhirnya, surat-surat ERA Kartini dikumpulkan dan dibuat menjadi sebuah buku yang berjudul Habis gelap terbitlah terang. 2. Menentang Feodalisme ERA Kartini adalah perempuan keturunan bangsawan yang mendapatkan darah biru dari ayahnya, Raden Mas Adipati Arioso Sroningrat yang merupakan Bupati Jepara pada saat itu. Ibu kandung ERA Kartini bernama Ngasira, yang dijadikan sebagai selir sebab berasal dari rakyat jelata. Kartini menilai perlakuan Feodalisme Jawa pada saat itu tidak adil dan juga tidak masuk akal. Oleh sebab itu, ia meninggalkan kebiasaan Feodalisme yang sudah dijalankan berpuluh-puluh tahun lamanya. Ia menilai bahwa sistem Feodalisme memandang perempuan pribumi ada pada status sosial yang rendah. 3. Seorang Vegetarian Siapa sangka ERA Kartini adalah seorang vegetarian? Hal ini dibuktikan dengan surat yang ia kirim kepada sahabatnya, Nyonya R.M. Abendanon Mandiri dan suaminya saat ia berusia 23 tahun. Berikut adalah sebagian kutipan surat yang ia tulis. Kami sekarang pantang makan daging. Sudah lama kami merencanakan itu, dan bahkan beberapa tahun saya hanya makan tanaman saja, tetapi tidak punya cukup keberanian susila untuk bertahan. Saya masih muda sekali, masih berusia 14-15 tahun. Kami menunjuk pada Kartini dan adik-adiknya. Vegetarisme itu doa tanpa kata kepada yang maha tinggi. 4. Memiliki suami yang mendukung Walau sudah menikah dengan Raden Adipati Joyo Adiningrat, perjuangan Kartini dalam memajukan perempuan pribumi tidak pernah berhenti. Bahkan, suaminya selalu mendukung langkah dan cita-cita Kartini. Atas dukungan suaminya, ia mendirikan sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Pendirian sekolah wanita tersebut berlanjut di daerah lain, seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, hingga Cirebon. 5. Meninggal di usia muda Sayangnya, perjuangan era Kartini harus berhenti di usianya yang masih terbilang muda, yakni 25 tahun. Era Kartini meninggal beberapa hari setelah melahirkan karena sakit yang dideritanya. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Trembang. Kartini meninggal dunia dengan bahagia seperti yang tertulis pada suratnya untuk Nyonya Eben Danon. Walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya akan patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Jalan sudah terbuka dan saya telah turut merintis jalan yang menuju kebebasan dan kemerdekaan perempuan bumi putra. Sangat menginspirasi bukan? Meskipun sudah tiada, ajaran dan perjuangan Kartini tentu sangat memberi pengaruh besar hingga detik ini pada seluruh perempuan di Indonesia. Selamat hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di tanah air. Terima kasih sudah menonton.